Bab 1181 jadi ketua kuil. Dan dia. Dante kembali menunjuk wakil ketua Aula Sila, biksu tua penyapu lantai tanpa ragu langsung mengubah wakil ketua Aula Sila seperti ketua Aula Sila sebelumnya dan berubah menjadi debu. Setelah itu ada ketua Aula Zike, wakil ketua pelataran Damo. Bang! Boom! Ledakan terus terjadi, satu demi satu para mantan biksu agung itu berubah menjadi abu dengan jentikan lengan biksu tua penyapu lantai, mereka tidak mempunyai kekuatan atau keberanian untuk melawan. Semakin lama, sebagian besar orang yang hadir menjadi mati rasa. Biksu tua penyapu lantai itu terlihat baik hati, namun saat ini, dia benar-benar menjelaskan apa artinya tegas dan agresif. Menjadi agresif sungguh menakutkan. Dan Dante seperti menjatuhi hukuman, siapapun yang dia tunjuk akan mati. Dalam waktu singkat, di antara para petinggi Saolin setingkat ketua dan wakil ketua, hanya tersisa ketua pelataran Dam, berlutut gemetar tidak seperti sifat biksu agung yang dia tunjukkan sebelumnya. Ampuni aku, ampuni aku. Tuan Faith, aku melakukan kesalahan besar karena tidak tahu apa-apa. Mohon belasa kasihan dan beri aku kesempatan lagi untuk menebus kesalahan. Belas kasihan. Dante menggelengkan kepalanya, maaf, aku bukan seorang biksu. Aku tidak tahu apa itu belas kasih. Aku hanya tahu bagaimana membalas dendam. Selain itu, ketika kamu membunuh cenayang famus sebelumnya, apa kamu pernah berpikir untuk menunjukkan belas kasihan? Aku, aku. Ketua pelataran Damo ragu-ragu dan tidak bisa berkata-kata, Dante tidak mau lagi berbicara omong kosong dengannya dan berkata, di mana api malevis yang kamu tangkap sebelumnya. Mendengar hal tersebut, mata pelataran Damo berbinar dan mengira ini adalah kesempatannya untuk pamer, ia segera membuka mulutnya dan memuntahkan api malevis. Ekspresi semua orang terkejut ketika api suci muncul, mata mereka semua tertuju padanya. Tapi setelah merasakannya dengan cermat, Dante sadar bahwa keadaan api suci ini tampaknya aneh, tampak sangat lamban, auranya bahkan tidak sekuat api spiritual. Uhuh. Mata Dante menjadi dingin, sebagai pemain ahli dalam elemen api, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Keledai tua botak ini sebenarnya ingin memurnikan api malevis secara paksa tanpa persetujuannya. Konsekuensi dari melakukan hal ini adalah api malevis pada akhirnya akan kehilangan kekuatannya jadi sangat berkurang, bahkan ada risiko menghilang. Untungnya, memurnikan api suci secara paksa tidak tercapai dalam semalam, itu akan memakan waktu setidaknya tujuh hari tujuh malam, jika tidak, api malevis akan benar-benar hancur di tangannya. Keledai botak tua, apa ini juga merupakan wujud belas kasihmu. Nagarjuna tampak pucat dan tidak mampu berkata-kata. Saat berikutnya, ketika dia melihat Dante mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arahnya, dia dengan cepat berteriak, jangan bunuh akul aku masih berguna. Tuan Faith, bolehkah aku bertanya apa adik kandung dan kedua tunanganmu semuanya ada di sekte Venotrax? Dante kembali mengangkat alisnya, menghentikan tangannya yang sudah terangkat di udara, menunggu kata-kata selanjutnya. Aku tahu Dewan Baharno tidak hanya menghasut sekte Venotrax untuk menculik kedua tunanganmu, tapi juga membuat rencana khusus untuk mengincar adikmu. Ketika adikmu pertama kali masuk ke sekte Venotrax, meskipun dia tidak memiliki pelatihan dan tubuhnya fana, dia sama berbakatnya dengan kamu, terutama bakatnya dalam racun yang tak tertandingi. Oleh karena itu, dia cepat menonjol di antara sekte Venotrax dan sangat diapresiasi oleh para petinggi. Bahkan banyak pejabat senior yang bermaksud menjadikannya orang suci sekte Venotrax. Alasan kenapa konferensi Venotrax ini diadakan terlebih dahulu ada hubungannya dengan dia. Dante kaget mendengarnya, lalu dalam hatinya dia tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa gadis kecil yang hanya mengikutinya dari belakang dan menangis dari waktu ke waktu kini akan tumbuh menjadi seorang jenius terkenal yang mandiri. Kemudian Dante menatap Nagarjuna, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Tapi Nagarjuna tidak bodoh, setelah melihat bahwa dia telah menarik perhatian Dante, dia berhenti berkata lagi. Tuan Faith, satu-satunya yang bisa aku katakan adalah Dewan Bahamod menganggap adikmu sebagai paku dan ingin menyingkirkannya. Aku juga mendengar mereka menyebutkan rencana spesifiknya. Seharusnya aku bisa menukar rahasia besar ini dengan janjimu untuk tidak membunuhku, bukan? Kamu ingin membuat kesepakatan denganku? Benar. Bisa dibilang begitu. Oh. Dante menanggapi dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya, Nagarjuna langsung menunjukkan ekspresi gembira, mengira Dante mau berkompromi. Namun saat hendak berdiri, ia melihat tangan Dante yang melayang di udara, menunjuk ke arahnya. Kamu. Boom. Sebelum Nagarjuna sempat bereaksi, seluruh tubuhnya meledak di tempat dan berubah menjadi bubuk seperti teman-teman sebelumnya. Setelah membunuh Nagarjuna, Biksu tua penyapu lantai memandang Dante, tersenyum tipis, bertanya, Tuan Mudafeith, apa menurutmu dia berbohong dan sebenarnya dia tidak tahu tentang rencana Dewan Bahamot terhadap adikmu? Bukan. Dante menggeleng pelan dan berkata, dengan kekuatan dan terutama statusnya, ia memang bisa punya hubungan dengan beberapa pejabat senior Dewan Bahamot. Masuk akal kalau dia tahu rencana Dewan Bahamot terhadap adikku. Oh. Aku harus pergi ke sana. Mudafeith sudah mengambil keputusan, aku akan melakukan apa yang diperintahkan. Dante membalas isyarat itu dan berkata, ada satu hal lagi yang ingin minta tolong Master Saolin ini, seperti yang dikatakan cenayang famus dari Gunung Singwei sebelumnya, benar-benar busuk di dalam. Karena Mahkamah Ornega adalah penguasa dari Saolin, mohon atur ulang Saolin. Mendengar permintaannya, banyak orang yang hadir menarik nafas dalam-dalam. Sialani. Anak ini berani sekali mengatakan itu. Walaupun Saolin mempunyai banyak kekurangan, namun keputusan akhir ada di tangan Mahkamah Omega, permintaan seperti itu sama saja dengan meminta seorang ibu untuk menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya, mana mungkin. Tapi di saat berikutnya. Baiklah. Biksu tua itu mengangguk tanpa berpikir panjang dan berkata, aku datang ke sini dengan niat yang persis seperti ini. Kuil Saolin akan menyelesaikan reorganisasinya dalam tiga bulan ke depan, ketua dan wakil ketua dari empat aula dalam satu pelataran juga akan ditunjuk oleh Mahkamah Omega, untuk menenakan suasana dan menarik biksu dari seluruh dunia. Untuk jabatan ketua Kuil, kami bermaksud membuat Tuan Muda Feit mengambil alih jabatan itu. Bagaimana? Semua orang benar-benar terdiam dan rahang mereka ternganga karena terkejut. Bab 1182 tersenyumlah untuk menghapus dendam. Sebelumnya, dia hanyalah seorang tahanan, berada di ambang kematian. Sekarang dia telah mengubah identitasnya, bukan lagi tahanan, dia langsung menjadi ketua Kuil Saolin. Adegan dramatis dengan plot twist adalah pertama kalinya dilihat hampir semua orang yang hadir. Meskipun ketua Kuil Saolin tidak memiliki otoritas tertinggi di Saolin, namun ia sangat representatif, statusnya tidak sebanding dengan tetua satu komunitas silat yang Dante pegang sebelumnya. Dante sendiri tidak memikirkannya, ia terlegun sejenak lalu tersenyum pahit, Master, kamu bercandakan. Aku adalah seorang Cenayang, tapi kalau aku tiba-tiba menjadi ketua Kuil Saolin. Perilaku macam apa ini? Amitabah. Segala sesuatu di dunia ini saling berhubungan, terutama Buddha dan Cenayang. Kamu punya sifat murni dan baik hati serta memiliki roh yang lurus. Terlebih lagi, aku mengamati bahwa kamu bukanlah orang yang dibatasi oleh hal remeh-temeh. Jadi kenapa tidak? Ini. Harus dikatakan bahwa alasan ini sangat bagus sehingga Dante tidak tahu bagaimana menolaknya. Terlebih lagi, dengan temperamennya yang sulit diatur, dia cukup tertarik untuk tiba-tiba mengubah identitasnya, memimpin para biksu, menjalani kehidupan sebagai ketua Kuil. Namun ketika memikirkan Brahma, Moneto dan Vanessa, Dante menggelengkan kepala dan menolak. Master, tapi aku sudah punya sekte. Jika aku benar-benar menjadi ketua Kuil Saolin, bukankah itu pengkhianatan terhadap sekteku? Aku punya niat baik, tapi masalah ini masih. Ah! Jika Tuan Muda Feit mengkhawatirkan hal ini, tidak perlu. Biksu Tua penyapu lantai berkata sambil tersenyum, lalu mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Dante. Surat ini khusus ditinggalkan untukmu oleh Brahma, ketua dari sekte Dokter Dewa. Tuan Muda Feit akan mengetahuinya dari sini. Surat dari Brahma. Master, apa kamu ke sini karena perintah Brahma? Ya, Mahkamah Omega sudah bertahun-tahun tertutup dan tidak pernah tertarik dengan urusan duniawi. Jika Cenayang Brahma tidak memberi tahu tentang Tuan Muda Feit, kita tidak akan tahu. Dante segera membuka surat itu, membaca dan menyimpulkan bahwa surat itu memang ditulis oleh gurunya. Tulisan tangannya, yang meliuk-liuk, nadanya yang kejam, semuanya sangat khas. Dante, mengenai pengangkatanmu sebagai ketua kuil, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain, terima saja. Seperti yang kamu tahu, Furfian adalah juga keluarga pertama jadilah ketua kuil selama 3-5 tahun. Kalau kamu bosan jadi ketua kul dan keledal tua botak itu menyebalkan, maka pulanglah. Dan kamu bisa kembali menjadi ketua dari sekte dokter dewa kita. Juga, meskipun aku membantumu menyelesaikan pengepungan di Saolin kali ini, aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jadi aku harus mencari beberapa istriku untuk refreshing dan mendapatkan kembali kekuatanku. Kamu tidak perlu mencariku, tidak akan ketemu meskipun kamu mencariku. Setelah membaca surat tersebut, dahi Dante berkerut, lah langsung menerima tawaran biksu tua itu tanpa pikir panjang. Karena gurunya tidak peduli sama sekali, apalagi yang aku harus Dante pedulikan. Terima. Namun meski Dante mengkritik Brahma dari mulutnya, Dante tetap sangat bersyukur di dalam hatinya dan memahami sepenuhnya maksud Brahma. Hanya ada sedikit anggota dari sekte dokter dewa, meskipun mereka semua tidak normal, tapi pengaruh mereka tidak terlalu tinggi. Bahkan jika Brahma menyerahkan posisi pemimpin sekte dokter dewa kepadanya sekarang, itu tidak akan berefek banyak pada Dante. Tapi posisi ketua kuil Saolin berbeda, bahkan jika para idiot seperti Dewan Bahamot masih ingin mengincarnya di nanti, mereka harus berpikir ribuan kali lebih banyak dari sebelurnya. Sebuah drama besar berakhir di sini. Melihat tidak ada harapan lagi bagi mereka, semua orang meninggalkan tempat satu demi satu. Saat ini, Dante tiba-tiba berbicara dan memanggil Biksuni Levitia dari pavilion UISC. Saraf Levitia tidak pernah setegang ini sebelumnya. Setelah berhenti, dia perlahan berbalik dan menatap Dante dengan ekspresi rumit. Ada kegelisahan, ketakutan dan sedikit kemarahan di mata itu. Semua orang sepertinya ingin menonton. Lagi pula, biarawati tua itu sangat kejaran terhadap Dante dan ketua gunung Singwei yang sudah mati, mereka semua ingin melihat bagaimana Dante akan membalas dendam. Setelah beberapa saat, melihat Dante tidak berkata apa-apa dan hanya menatapnya sambil tersenyum bercanda, Biksuni Levitia segera menarik nafas dalam-dalam dan berinisiatif untuk bertanya. Ada apa? Mungkinkah yang mulia setelah menjadi ketua kuil Saolin, sekarang ingin menyalakan api dendam pertama dan menyerang aku? Biksuni, jangan salah paham. Dante tersenyum dan melambaikan tangannya sambil berkata, meskipun kamu memang sangat menjengkelkan, bagaimanapun juga, meski kamu seorang pelacur, dunia akan mengatakan kalau aku pengecut, lalu akulah yang akan menderita. Tidak ada arti lain aku memanggil Biksuni Levitia. Aku hanya ingin menyampaikan pesan kepadamu atas nama saudaraku. Biksuni Levitia menghela nafas lega. Apa itu? Adikku berkata jika kamu memanjangkan rambutmu, kamu akan tetap terlihat cantik, dia suka itu. Jadi aku minta Biksuni menunggunya di pavilion UISC. Suatu hari nanti dia akan membantu Biksuni kembali ke kehidupan dunia fana dan menikmati keindahannya. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Uhuh. Biksuni Levitia juga langsung malu, dadanya naik turun, dia mengertakkan gigi dan menatap Dante dengan benci, hatinya mulai bergetar hebat karena rasa malu dan amarah yang luar biasa. Namun setelah melihat lagi Biksu tua di sebelah Dante, dia tidak berkata apa-apa lagi dan pergi, menahan amarahnya dan melepaskan kepalaan tangannya. Cenayang Yashub. Setelah disebutkan namanya oleh Dante, Cenayang Yashub juga memandangnya, reaksinya jauh lebih tenang dibandingkan dengan Biksuni Levitia barusan. Ada apa? Ada banyak dendam antara aku dan Sekte Dragar sebelumnya, tapi aku berharap mulai sekarang, masalah antara kita berdua dapat diselesaikan. Aku ingin tahu bagaimana menurutmu, Senior Yashub. Kata, Senior membuat Cenayang Yashub langsung tersenyum, langsung menampakkan senyuman kepada orang-orang yang berarti semua dendam sudah hilang. Bagus. Seperti yang kamu katakan. Setengah jam kemudian, Setelah semua orang bubar, Biksu tua penyapu lantai hendak menyembuhkan luka-luka Dante, namun Dante meraih pergelangan tangannya dan menghentikan dia. Dia memiliki satu hal yang lebih penting daripada disembuhkan. Master, aku punya pertanyaan untukmu. Dante sudah memutuskan untuk mengunjungi klan Fusvian yang kini menjadi mahkamah Omega, terus menelusuri asal-muasal dirinya dan seluruh keluarga Faith. Sekarang setelah bertemu dengan Biksu tua ini, dia tidak perlu melakukan perjalanan ke sana. Saat berbicara, Cakra Dante bergerak secara diam-diam, pola berwarna merah darah segera muncul di antara alisnya. Setelah melihat pola ini, pupil Biksu tua menyusut. Mahkamah Omega dulunya adalah klan Fusvian dari antara 13 klan kuno. Karena Master adalah anggota klan Fusvian, pasti sudah familiar dengan lambang klan Kukan. Biksu tua itu memandangnya beberapa saat dan berkata, dilihat dari aura dan pola keluarga Tuan Muda Faith, memang merupakan keturunan salah satu dari 13 klan kuno, itu seharusnya di antara ketiga keluarga yang warisannya sudah terputus. Dante jadi cemas, aku tahu semua ini. Bolehkah aku bertanya kepada Master, keluarga Fatehku berasal dari klan mana? Bisakah kamu lebih spesifik? Itu. Tidak mampu. Bab 1183 Tujuh Putra keluar. Apa-apaan. Dante sedikit bingung dan berpikir, jawaban macam apa ini? Kalau bisa ya bisa, kalau tidak bisa ya tidak bisa. Tidak mampu. Apa maksudmu? Master, aku kurang mengerti maksudmu. Bisa atau tidak? Bisku tua itu menggeleng dan tersenyum pahit, lalu berkata, Tuan Muda Faith, alasan kenapa aku tidak mampu menjawab adalah karena meskipun aku mengetahui warisan ini, aku tidak tahu di antara tiga klan ini kamu termasuk dalam klan yang mana. 13 klan kuno, jumlah mereka cukup banyak, termasuk klan Nightexer dan Orenir, empat kian monster yaitu klan Envin, klan Liriage, klan Fusfian, klan Chavin. Ya, aku juga tahu semua ini. Tapi aku tidak tahu yang mana dari tiga klan yang sudah kehilangan warisannya kan. Dante mengangguk. Biksu tua itu tidak tenang dan melanjutkan, ketiga klan ini adalah klan Diabel, klan Mandulis, klan Legion. Setelah mendengar tentang ketiga klan tersebut, Dante sedikit mengangkat alis pedangnya. Tepat ketika dia hendak bertanya lagi, Biksu tua itu berkata lagi, tapi karena klan Fusfian mengalami malapetaka ratusan tahun yang lalu, perpustakaan kita hancur. Pada saat itu, meskipun Nenek Tofang kita berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, mereka hanya bisa menyelamatkan beberapa teknik pelatihan bela diri penting, kitab rahasia dan kitab Buddha, tapi semua dokumen yang berkaitan dengan sejarah hancur. Sejak itu, beberapa rahasia kuno hanya diturunkan dari generasi ke generasi melalui mulut ke mulut. Apa yang diturunkan ke generasi ini kurang dari sepertiga isi dokumen sejarah kuno. Tidak ada seorang pun di mahkamah yang tahu seperti apa lambang dari tiga klan kuno yang telah kehilangan warisannya, jadi kami tidak bisa lagi menjawab pertanyaanmu. Mendengar hal itu, Dante langsung jatuh. Jika mahkamah Omega saja tidak tahu, lalu kepada siapa lagi dia bisa bertanya. Dan ketika dia sedang kebingungan, biksu tua itu berkata lagi, jika kamu ingin tahu, kamu bisa mencoba ke klan Chavin di barat. Bagaimanapun, klan kuno lainnya sedang mengalami kemunduran atau bersembunyi dari dunia. Mereka sangat sulit ditemukan. Hanya klan Chavin yang mungkin masih memiliki harapan. Master maksudmu, Fatiko dari barat. Tepat, Dante mengangguk, merasa lebih baik lagi. Bagaimanapun, bisa dibilang masih ada harapan baru. Setelah itu, Dante bertanya lagi kepada biksu penyapu lantai tentang kehancuran keluarga Faith, namun kali ini sebelum dia sempat berkata apa-apa, biksu tua itu sudah menggelengkan kepalanya. Amitabha, ketidakadilan, ketidakadilan. Tuan muda Faith, kehancuran keluargamu seharusnya berhubungan dengan batu Giyokuno warisan di tanganmu. Lebih tepatnya, seseorang diam-diam mulai ingin membuka selaput Eoskapa. Selaput Eoskapa. Dante tiba-tiba menegang, dia sudah tahu informasi ini dari Brahma ketika dia berada di gunung, dia sedikit banyak mengerti. Seorang yang sedang bersembunyi dan ingin membuka selaput Eoskapa kemungkinan besar adalah pelaku genosida keluarganya. Siapa yang ingin membuka selaput Eoskapa ini? Dante bertanya pada dirinya sendiri sambil bergumam, biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tapi Tuan Faith, Cenayang Brahma sepertinya mengetahui sesuatu tentang intapi dia mengatakan kalau dia punya taruhan denganmu, sekarang masih kurang. Satu dari sembilan tunangan. Jika kamu mau memecahkan misteri ini, kamu bisa lebih fokus mencari tunangan terakhir. Mencari tunangan. Dante mengangkat matanya ke samping dan memkamung biksu tua itu dengan heran. Sebagai ketua kuil Saolin, aku tunduk pada peraturan dan ketentuan yang ketat, mana mungkin aku bisa mendapatkan tunangan lagi. Haha. Biksu tua itu tertawa keras dan berkata, tentu saja mungkin, anggap saja itu sebagai hak istimewa yang diberikan kepadamu oleh mahkamah. Bagaimanapun, posisi ketua kuil padamu itu sangat unik. Terima kasih banyak, Junior. Mungkin kamu akan menjadi yang paling gagah dan istimewa di antara semua ketua kuil Saolin sebelumnya. Um, ya, di malam hari. Di antara pegunungan, ada sebuah kastil yang sangat sederhana tapi megah. Tidak hanya struktur kastilnya yang sangat kokoh, tapi juga dikelilingi oleh banyak tim patroli yang terdiri dari para master bela diri, serta penjaga elit yang mengenakan baju besi. Sekilas, bisa diketahui bahwa tingkat pertahanan kastil ini sangat tinggi. Inilah markas besar Dewan Bahamot. Pada saat ini, di ruang konferensi pimpinan di markas besar, dua pria tua sedang duduk tepat di depan, ada sekitar belasan orang paruh baya duduk di bawah mereka. Seorang lelaki tua mengetukkan jarinya ke meja dan berkata, kemudian Dante selamat dari bencana dan bisa lolos, seolah ada berkat tersembunyi, dia menjadi ketua kuil Saolin yang baru. Kamu pasti sudah mendengarnya? Bukan. Semua orang di bawah mengangguk. Salah satu dari mereka berdiri dengan panik, dia adalah Ayah Aimon, Guimon, seorang tetua biasa di Dewan Bahamot. Tampak Guimon segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, tetua keenam, masalah ini semua karena perencanaan yang tidak tepat dari anakku yang tidak berguna ini. Aku akan beri dia pelajaran ketika aku kembali. Tidak usah. Tetua kelima yang berada di samping tetua keenam tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak, pada dasarnya aku sudah memahami masalah ini, aku tidak menyalahkan Aimon. Sebaliknya, rencana Aimon semuanya tepat, tapi pada akhirnya ada banyak hal tidak terduga. Ketika orang-orang dari Mahkamah Omega terlibat, Aimon sendiri tidak bisa mengatasinya. Guimon mendengarnya, dia menghela nafas lega, lalu bertanya ragu-ragu, tetua kelima, tetua keenam, sepertinya Dante punya pengaruh lebih besar, mungkin kalian berdua yang harus mengambil tindakan sendiri sebelum. Ham. Tetua keenam mendengus dingin dan berkata, cuma seorang anak yang beruntung punya sedikit bakat, harus kita berdua yang tangani. Guimon, apa kamu bodoh? Setelah merasa malu, Guimon langsung menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi, lah hanya berharap agar masalah Dante tidak lagi dilimpahkan kepada anaknya yang malang itu. Setelah Aimon kabur, reputasinya yang hancur membuatnya patah hati sebagai seorang ayah. Meski Aimon masih bersikap sangat angkuh dan terus berteriak akan membalas dendam, tapi dia sangat tahu anak itu, ia sudah tahu di dalam hatinya bahwa Aimon tidak mungkin membalas Dante. Kalau benar-benar balas dendam, masih beruntung kalau Aimon hanya terluka, tapi kalau tidak, dia benar-benar akan mati. Terjadi keheningan sesaat. Tetua kelima mengelus janggutnya dan tersenyum lalu berkata, karena Aimon gagal, maka kita harus mengirim lebih banyak orang. Lagi pula, Dewan Bahamot punya banyak generasi muda. Benar. Tetua keenam merespon dan langsung mengebrak meja. Kali ini, tujuh putra Kirin akan keluar semua, dipimpin oleh Atila, dalam waktu tiga. Bulan harus sudah membawa kepala Dante ke sini. Masalah ini sudah diputuskan.